Kita ke informasi Pores, Asahan, Sumatera Utara berhasil mengagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 130 kg. Kasus ini terungkap saat mobil tersangka menabrak pengendara motor di calon lintas Sumatera, Keupatan Asahan. Usai menabrak pengendara motor, petugas langsung memeriksa kendaraan mobil tersangka yang ternyata terdapat 130 bungkus daun ganja siap edak seberat 130 kg. Rencananya ganja itu akan dibawa ke Lampung. Polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka, sementara satu orang lainnya berhasil kabur dan saat ini masih dilakukan pencarian. Tersangka yang merupakan warga Aceh ini dijanjikan upah 20 juta rupiah apabila berhasil mengantar ganja tersebut ke Lampung. Tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Pores, Asahan. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setelah penangkapan. Namun kasat Narkoba, Pores Asahan, AKP Doli selapan mengaku saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini.